Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sintai Rokai dengan nama 1304 619035 pendidikan dialogia 2019 Sekali ini akan melakukan penerapan model pembelajaran group investigation Model pembelajaran group investigation adalah model pembelajaran kooperatif Yang menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada proses transfer pengetahuan Siswa dilibatkan secara aktif untuk mencari tahu fakta-fakta dan juga konsep Melalui investigasi tentang topik yang dipelajari Siswa diharapkan dapat berpikir secara inia dalam menghadapi permasalahan dan juga mengecahkannya Guru berperang sebagai fasilitator dalam penyelesaian materi yang dipelajari Sintaks penerapan model pembelajaran group investigation Yang pertama adalah mengidentifikasi topik di mana guru menyampaikan materi dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Yang kedua, mengatur peserta didik dalam kompok di mana guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 peserta didik secara heterogen Dan menentukan topik apa yang akan mereka bahas Yang ketiga adalah melakukan investigasi di mana peserta didik melakukan investigasi mencari informasi konsep-konsep dan juga fakta-fakta mengenai topik yang mereka dapatkan Yang keempat, melaporkan hasil akhir di mana salah satu peserta didik dalam kelompok tersebut ditunjuk sebagai guru bicara dan melaporkan hasil apa yang sudah mereka dapatkan Yang keakhir adalah evaluasi di mana guru mengevaluasi, menggabungkan dan juga menyimpulkan seluruh topik yang sudah disampaikan oleh peserta didik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah ya Masih diberi kesehatan hari ini Harus kita syukurin itu Itu adalah hal yang mahal kitabnya Hal termahal yang kitabnya Ya sebelum kita mulai Pembelajaran Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa kepercayaan dan kejadian masing-masing Berdoa dalam hati, dimulai Berdoa selesai Oke Absen dulu ya Seperti biasa kita absen dulu Yang pertama Lancungkan jadinya ya Kalau misalnya nama yang dipanggil Andir Oke Andir masuk Bella Oke Bella masuk Dimas Oke Dimas Nadia Dia ada Bino Oke Dino ada Kembar Putra Putri maksudnya Putra Putri Oke Sandra Sandra mana? Sandra sakit Sandra sakit Sandra sakit Sandra sakit ya Terakhir Si Wina 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 Pembelajaran hari ini Kita masuk ke materi yang baru ya Gimana nih ya Sandra? Kita masuk ke materi baru nih Nah Kalian tau kan Kalau misalnya Indonesia ini Terdiri dari berbagai macam Tumbuhan hewan Tumbuhan dan hewan ini Bisa disebut juga dengan sumber daya alam hayati Kenapa sih Indonesia mempunyai Keberagaman itu? Karena Indonesia memiliki tanah yang subur Tanah yang subur dibandingkan di negara lainnya Misalnya nih Kita ambil contoh dari hewan Serangga ya Spesifiknya serangga Serangga itu di dunia ini ada 1.250.000 jenis Nah di Indonesia kita mempunyai 250.000 jenis Banyak sekali ya Banyak Dan sekarang tumbuhan Tumbuhan kita ambil tumbuhan berbiji Tumbuhan berbiji kan banyak ya Nah itu di Indonesia ada 25.000 jenis Sedangkan di dunia ini ada 300.000 jenis Eh 300.000 jenis Oke Berarti judul kita hari ini apa? Kaneka ragaman hayati Kaneka ragaman hayati Kaneka Kaneka ragaman hayati ini tadi kan ada hewan dan juga tumbuhan Kita bahas dari tumbuhan dulu Tumbuhan Tumbuhan itu biasa disebut juga dengan apa? Dengan tanaman Tumbuhan dan juga tanaman ini punya manfaat yang banyak Apa aja sih manfaatnya? Oke Sebagai habitat Sebagai makanan Sebagai hiasan Sebagai hiasan Dan masih banyak lagi Sebelum Sebelum disebut tumbuhan atau tanaman Mereka kan juga mempunyai komponen-komponen penyusun mereka ya Komponen penyusunnya seperti apa aja? Akar, batang, daun, dan juga biji Akar, batang, daun, dan biji ya Kita sebutkan empat ini Kita garis besarkan empat ini sebagai komponen penyusun tumbuhan Akar ini Akar itu fungsinya apa sih? Seperti yang kita tahu Akar itu berfungsi banget ya Untuk Erga banjir Bu Menyarapan Jadi Kan sering banget tuh Kita harus Reboisasi Agar tidak terjadi banjir Batang Batang biasanya buat apa? Buat rumah Bisa juga buat Kayak bangku Meja Berarti kan dia Kita sebut aja Dia jadi tempat tinggal Tempat tinggal Kalau misalnya daun Siapanya suka makan sayur Saya suka Bu Sayur kangkung Itu yang diambil apanya? Yaunya Lagi ini adalah apa? Satu lagi Biji Biji itu kan Siapa nih? Yang suka makan coklat Coklat Inilah Coklat itu lah Nah itu kan bijinya ya Yang diolah Bijinya diolah Lalu menghasilkan coklat Jadi biji itu bisa jadi makan Oke Setelah Kita membahas ini Kaneka regemar hayat itu sebenarnya Kita mempunyai tingkatan yang berbeda Ada tingkat gen Ada tingkat jenis Atau spesies Dan juga tingkat ekosistem Hari ini Kita akan Membahas tiga itu Dalam kelompok ya Oke Terus dulu ya Apa aja kelompoknya Tampak satu Tampak satu Tadi Kaneka Ragaman Hari Hati Tingkat Ya Yang kedua Tingkat tingkat jenis atau spesies yang ketiga, tingkat tingkat apa tadi? ekosistem nah, saya bagi ya komponnya, karena hari ini yang hadiahnya berapa nih? hadiahnya genap ya, jadi gak bisa tiga bertiga, jadi kelompok satu kelompok satu, Pino sama Andin aja ya Pino, Andin, kelompok dua putra-putri Bella putra-putri sama Bella kelompok tiga, Dimas Nadia sama Wina ya, kelompok satu Pino, Andin Pino, Andin kelompok dua putra-putri Bella putra-putri Bella putra-putri Bella kelompok tiga Dimas Nadia dan juga Wina oke kalian harus mencari tahu apa aja atau apa yang menceritakan dari masing-masing tingkatan kaneka ragamun hayatnya oke, kalian investigasi kalian cari tahu deh tuh fakta-faktanya atau konsep-konsepnya tentang tiga tingkatan itu nanti bahas satu aja ya sesuai materi yang kalian dapat oke saya tunggu ya hari ini harus dilaporkan hasilnya nanti kita bahas lagi kalian sekarang cari dulu saya kasih waktu 20 menit ya cukup gak? cukup bu 20 menit bye selamat mengerjakan terima kasih bu keaneka ragaman warna bunga pada tanaman mawar bentuk rasa warna pada buah mangga serta keaneka ragaman sifat warna bulu dan bentuk tiaw pada ayam ini semua disebabkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut dengan gen semua makhluk hidup dalam satu jenis memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri atau suatu sifat organisme yang bersifat diturunkan dari induk atau orang tua kepada turunannya turunannya apa yang menyebabkan terjadinya keaneka ragaman gen perkahwinan antara dua individu makhluk hidup sejenis menemukan salah satu penyebabnya kelompok dua keaneka ragaman hayati tingkat jenis untuk mengetahui keaneka ragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan kita dapat mengamati ciri-ciri fisiknya misalnya bentuk dan ukuran tubuh warna kebiasaan hidup dan lain-lain contohnya dalam keluarga kacang-kacangan kacang tanah kacang kapri kacang hijau dan kacang buncis diantara jenis kacang-kacangan kita dengan mudah dapat membedakannya karena mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri untuk mempelajari keaneka ragaman tingkat jenis kita dapat melakukan dengan berbagai cara contohnya dengan melakukan kunci determinasi dikotomi ini adalah cara yang paling ilmiah dalam menentukan keaneka ragaman hayati tingkat jenis kompok 3 tingkat ekosistem perbedaan letak geografis adalah salah satu faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim perbedaan iklim menyebabkan terjenia perbedaan suhu curah hujan intensitas cahaya dan namanya penyedaran kadang ini berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan juga jenis hewan yang menempati di suatu daerah misalnya di daerah dingin terdapat bioma tundra di tempat ini tidak ada pohon yang tumbuh hanya jenis lumut hewan yang dapat hidup antara lain rosa kutub dan beruang kutub nah pada iklim tropis terdapat hutan hujan tropis hutan hujan tropis memiliki tumbuhan dan hewan yang sangat kaya dan beraneka ragam kaneka ragaman jenis tumbuhan dan hewan yang menempati suatu daerah ini akan membentuk ekosistem yang berbeda maka terbentuklah kaneka ragaman tingkat ekosistem baik terima kasih kepada tiga kelompok yang sudah menyampaikan saya ulang kembali jadi tadi kelompok satu menyebutkan tingkat gen ya tingkat gen itu menunjukkan sifat-sifat yang berbeda tadi sudah dicontokkan dengan kacang-kacangan nah tadi kelompok dua menyebutkan kunci determinasi kotomi itu adalah salah satu bentuk penentuan jenis organisme dengan pernyataan nah jadi kaneka ragaman hayati itu berkembang berkembang dari kaneka ragaman hayati gen tingkat gen tingkat jenis spesies dan juga tingkat ekosistem nah tiga-tiga ini merupakan satu kesatuan yang seharusnya kita rawat kita lindungi dan juga kita lestarikan karena kalau misalnya tidak kita lestarikan akan menyebabkan gangguan gangguan ini bisa gangguan yang besar bisa juga gangguan kecil nah karena gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan ke bencana alam bencana alam seperti tanah longsor banjir dan lain sebagainya maka dari itu sebelum terjadi bencana-bencana alam yang tidak kita harapkan maka diharapkan kita bisa menjaga kaneka ragaman hayati yang kita miliki di dunia ini tempatnya di Indonesia nah sekian untuk materi hari ini saya harap kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan kaneka ragaman hayati dan juga tingkatan tingkatan pada kaneka ragaman hayati oke karena waktunya sudah habis kelas saya sudah sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati